Jadi, buat teman-teman yang mau download kartu BPJS Kesehatan, kalian bisa masuk ke aplikasi MobileJKN. Ini aplikasi resmi BPJS Kesehatan. Kalian tinggal klik menu lainnya. Terus, di sini ada perubahan data peserta. Nah, ini kita klik saja. Nah, di sini ada kirim email. Kalian tinggal kirim saja ini. Kita tunggu. Nah, ini KIS Digital berhasil dikirim ke alamat email. Kalau sudah, kita kembali. Nah, kalau yang mau kedua, yang lain, kalian bisa di sini ya. Ini ada dua peserta, jadi hanya dua orang. Kita kirim lagi ke email. Kita tunggu. Nah, seperti ini. Kalau misalkan ada tiga, silakan download tiga. Kalau sudah ini, silakan kalian cek email kalian. Nah, di situ nanti ada VDM. Nah, kalian silakan bisa download di situ. Nanti dicetak ke fotocopy. Terima kasih.